hai apa kabar teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat ya di video kali ini saya ingin membagi apa itu informasi tentang kalem kuning manfaatnya tips dan apa saja itu simak videonya sampai habis ya dan yang belum subscribe subscribe yuk dukung channel ini agar terus berkembang terima kasih selamat menonton warna batang yang kuning dan warna helai daun yang hijau cenderung kekuning-kuningan adalah ciri khusus mengapa kalem ini disebut dengan kalem kuning tanaman hias ini memiliki pelepah daun yang cukup panjang dan menutupi batang yang berwasu was biasanya jumlah anak daun sekitar 80 hingga 100 lembar dan tanaman ini ternyata menjadi salah satu favorit tanaman yang banyak diburu oleh pecinta tanaman karena bentuk daunnya yang memberi kesan topis dapat dipadukan untuk interior di dalam ruangan atau bisa juga dipadukan untuk tanaman minimalis seperti yang saya bikin seperti ini saya memang sengaja sandingkan di dekat pancuran agar taman minimalis yang saya bikin ini lebih terkesan topis biasanya palem kuning ini ditanam di depan rumah di depan perangan atau di depan hotel atau depan bangunan mall atau di tepi jalan taman jalan dan perlu teman-teman semua ketahui nih manfaatnya tanaman ini ternyata banyak sekali loh tanaman ini mampu tubuh besar dan ternyata mampu menahan erosi tanah karena tanaman palem kuning ini mampu memunculkan tunas-tunas dan anakan yang bisa membuat diameter jika rumpun tanaman jadi cepat besar ya jadi tanaman ini cukup dalam menahan erosi permukaan tanah selain itu palem kuning ini ternyata mampu meredam getaran loh bentuknya yang seperti tiang membuat tanaman ini dapat menerima getaran dengan baik jika tempat tinggal teman-teman ada di jalan raya seperti saya atau di kawasan dekat dengan rel kereta api teman-teman bisa loh menanam tanaman palem kuning ini agar getaran yang dihasilkan itu bisa diminimalisasi dan yang tidak kalah pentingnya lagi ternyata palem kuning ini mampu mengurangi konsentrasi dari gas polutan yang ada di sekitar rumah jika seperti dalam video saya sebelumnya ya bisa dilihat di atas kami sudah membahas tentang tanaman pembersi udara di video sebelumnya untuk cara menanamnya ternyata tanaman palem kuning ini sama dengan seperti tanaman lidar buaya kami juga sudah membahas tentang cara menanam lidar buaya bisa teman-teman lihat di link di atas ya menanam palem kuning ada dua cara teman-teman yang pertama dengan bijinya dan yang kedua dengan anakan dari tanaman itu sendiri biasanya proses penanaman dengan bijinya cenderung lebih tinggi untuk tingkat keberhasilannya ya teman-teman dibandingkan dengan anakannya itu jika teman-teman ingin mencoba menanamnya saya sarankan untuk menggunakan biji yang berasal dari indukan dengan kualitas yang paling baik ya agar kualitas tumbuhnya pun bagus dan kemungkinan berhasilnya juga tinggi teman-teman dengan media tanam terbaik untuk referensi teman-teman bisa memakai campuran pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 banding 1 ya dan pastikan kadar pH media tanam berada pada kadar 6,5 untuk cara perawatannya teman-teman bisa melakukan penyiraman secara berkala seperti untuk tanaman-tanaman yang lain ya tentunya untuk tanaman yang mendapat kecukupan air akan tumbuh dengan optimal seperti yang diharapkan saat musim hujan tidak disarankan untuk menyiram tanaman palem kuning ini secara berlebihan ya teman-teman karena dikhawatirkan akar dari tanaman itu akan busuk dan nantinya akan mati bisa kita siram setiap dua kali sehari aja cukup dan paling penting juga nih teman-teman diperhatikan ya teman-teman juga harus mengganti media tanam dan pupuk secara berkala seperti yang saya contohkan pada video sebelumnya yaitu tentang mengganti media tanam pada tanaman hias pisang-pisangan bisa di cek di video saya ya yang lalu mengganti media tanam ini penting agar keseimbangan unsur hara pada pohon palem bisa tetap terjaga dengan optimal ya teman-teman bisa memberikan pupuk organik seperti pupuk NPK dengan kadar setengah sendok teh per satu kali pakai nah ini yang gak kalah penting nih teman-teman pasti juga sering menjumpai tanaman teman-teman itu menguning atau keriting seperti ini ya teman-teman kenapa bisa seperti ini penyebabnya apa nah saya akan jelaskan saat tanaman hias kita itu terlihat menguning atau keriting seperti ini tentu kurang cantik ya teman-teman apalagi sangat mengganggu sekali dan terlihat kurang sehat ternyata penyebabnya itu adalah pertama bisa karena hama nah jenis hama ini serangga penghisap seperti kutu daun dapat merusak daun dan menyebabkan daun itu sendiri melengkung dan menjadi keriting kutu daun ini tubuhnya itu lunak nah biasanya ditemukan itu di bagian bawah daun dan di ujung tubuh dari tanemannya jika teman-teman ingin mengecek teman-teman bisa balik dari tulang daun itu apakah di sebaliknya itu dibalik dari daunnya itu ada kutu daun yang dia itu berbentuk putih seperti kapas dan jika teman-teman sempat melihatnya dan kalau memang ada di tanaman teman-teman 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 bisa semprotkan dengan sabun insektisida ya tapi jika daunnya atau batangnya dari tanaman teman-teman itu sudah parah teman-teman bisa memotong area yang terkena hama tersebut agar tidak menyebar dan menular ke tanaman teman-teman semua faktor kedua kenapa tanaman teman-teman menjadi keriting dan menguning yang kedua adalah karena terlalu banyak air jika pot pada tanaman palem kuning itu tetap basah dan terlalu lama itu juga akan menyebabkan daun melengkung dan akarnya membusuk tentunya untuk menghindari hal tersebut terjadi teman-teman bisa membiarkan tanahnya itu tetap kering sekitar 2,5 sampai 5 cm di bagian atasnya dan juga pastikan teman-teman menggunakan pot dengan lubang dainasernya yang baik agar air bisa mengalir sepenuhnya setelah disiram dan jangan biarkan tanaman dalam pot itu terendam air ya dalam waktu yang lama ya penyebab ketiga kenapa tanaman palem kuning daunnya keriting adalah terlalu banyak cahaya matahari tersebut bisa terjadi bila daun yang lebih tua melengkung di ujung daun untuk menghindarinya teman-teman bisa menempatkan tanaman palem kuning teman-teman di tempat yang lebih sejuk dan pastikan jangan terlalu terkena matahari yang menyengat ya nah demikianlah teman-teman video mengenai apa itu palem kuning manfaat tips dan bagaimana cara menanamnya serta mengapa daun palem kuning bisa keriting menguning dan bagaimana yang harus dilakukan semoga sudah saya share dan saya bagikan semoga informasi ini bermanfaat tetap dukung channel sulis gunawan agar terus berkembang yang belum subscribe yuk subscribe like komen dan share di media sosial teman-teman ya jika teman-teman mempunyai permintaan atau saran atau usulan tanaman apa yang ingin kita bedah kita bagi kita share komen aja di kolom komentar komen yang membangun dan tentu untuk kemajuan channel ini bersama terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati